Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama dengan jajaran pejabat pemerintahan Kota Palembang Terus giatkan program Safari Subuh pada Ramadan 2019 ini Dengan kembali mengajak masyarakat melaksanakan sholat subuh berjamaah Di Masjid Masjid Al-Mustafa, Perumnas Talang Kelapa Blok 6 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada Rabu 15 Mei 2019 Dijelaskan Harno Joyo hingga Safari Subuh pada 10 Ramadhan 1440 Hijriah ini Kondisi Masjid ketika Safari Subuh semakin ramai Terutama di Masjid tertua di wilayah Talang Kelapa ini Kecamatan Safari Subuh merupakan salah satu sarana menyerap aspirasi Dan pada kesempatan ini terdapat aspirasi terkait banyaknya lampu jalan di kawasan ini yang rusak Serta jalan yang berlubang Untuk itu Pemkot Palembang akan menindak lanjutinya Ia menambahkan terkait keberadaan lampu jalan di Palembang Setidaknya terdapat sekitar 46.000 titik Sehingga dirasa sulit jika pemerintah kota Palembang Untuk mengawasi satu persatu kinerja lampu jalan tersebut Untuk itu diharapkan kerjasama masyarakat Palembang Untuk melaporkan dengan segera jika menemukan lampu jalan dengan kondisi mati atau rusak Tim Liputan Sriwijaya TV